Oke, Hacer, balik lagi sama gue, Asit Hos Magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HCR Wheel. Dan kali ini gue lagi ada di salah satu toko terbarunya HCR Wheel ya. Ini salah satu dealer resmi kita, alamatnya ada di sini nih, namanya Kick Off. Ini kalau untuk patokannya tuh sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Ini tuh flyover yang kalau kesana tuh ke arah Bogor, Parung ya. Yang lewat Parung, nah kalau ke arah sana ini yang ke arah Winn, Winn Bintaro. Jadi deket banget, areanya juga di sini strategis banget. Jadi yang mau ganti-ganti velg bisa langsung datang ke sini. Dan kebetulan nih, berhubung nih tokonya juga baru. Jadi stok velg yang ada di sini juga masih pada baru semua nih, masih pada banyak gitu ya stoknya ya. Jadi gue sekarang lagi coba, sini nih kita lihat dulu ya. Lagi nyoba milihin velg-velg ring 15 untuk si Obri ini gitu kan. Jadi karena ring 15-nya masih banyak nih pilihannya, jadi gue coba lagi milih-milih nih. Ini udah gue pilihin tadi velg-nya. Ini ada satu nih yang warna putih. Ini apa, Takasaki ya namanya ya? Nama velg-nya apa nih? Ada nggak? Kalau nggak salah tadi namanya Takasaki ya. Kemudian ini juga ada Ini ada Sirius, ada Kunikai, sama ada Mirror yang retro. Gue sengaja pilih yang ada aksen merahnya berhubung si Obri juga kan sebenernya ada. Lagi ada aksen merahnya nih dari si wrapping-nya. Jadi ini juga koleksi ring 15-nya masih banyak. Ada Tikala juga, ada Tokyo, ada Hyura, ada Daimon. Masih banyak banget. Dan ini juga nih, ini ring berapanya nih? Kita lihat. Ring 18. Nah biasanya di ISR ada kodenya begini nih. Jadi kalau misalnya kalian lagi lihat-lihat bisa ngecek ini offset-nya ada berapa. Ini kita ada naruh kodenya. Ini ring-ring 20, ada yang lubang 6, ada yang lubang 6. Ini lubang 5-nya. Mid 3 masih ada juga. Itu ada Sekati, ada mid 2. Eh sorry, mid 10. Ada Wall Wall, limit 2-nya nih. Ya ini kayaknya ring 16 nih. Masih banyak banget soalnya pilihannya. Tuh kan, bener. Ring 16. Kita coba ring 16 juga apa ya? Ini kayaknya ring 17-nya nih. Ring 17-nya banyak banget ya. Ini kalau nggak salah Voodoo atau Vital. Oke, oke, oke. Ini Vital, ini Vital juga berarti. Ada Arrow juga. Mana? Kayak jari-jari. Lupa eh. Apa ya? Apa ya? Kalau model baru teks suka lupa gitu. Itu waktu dipakein laser ya? Iya. Hello. Hola. Eh apa sih namanya? Halo. Bang. Ini apa namanya? Apa sih ya? Ya? Yubi. Nuh? Yubi. Yubi. Oh, Yubi. Yubi namanya. Oke. Menawa. Oh, itu. Itu Voodoo. Ini Vital. Beda-beda ini ya. Beda modelnya. Oke. Diamond. Mid 8. Sukuba. Apa nggak lo, Bal? Ini sih gue yang nggak hafal model-model yang begini. Kayak Rasta gitu-gitu kan sebenernya dia banyak banget pilihan ya kan. Rasta aja ada Rasta. Rasta 2. Rasta 3. Ini Wal-Wal. Nih tau ini Rasta nih. Tapi nggak tau yang Rasta berapa nih. Ini Worsburg. Pokoknya yang jelas pilihannya disini masih banyak banget. Jadi kalau kalian mau fitting-fitting. Enak banget disini. Karena velgnya masih banyak banget pilihannya. Langsung dateng aja sekali lagi nih alamat ada di bawah nih ya. Bisa follow juga Instagramnya. Mau DM-DM, mau tanya-tanya. Dan di toko kick-off ini juga kita lagi ada diskon selama satu bulan penuh. Dari tanggal 12 Agustus sampai tanggal 12 September 2021. Dan itu diskonnya 10%. Mantap banget. All item 10%. Jadi kalau misalnya kalian mau beli cuman baut doang. Atau mau beli cover kaliper doang. Itu dapat diskon juga tetap 10%. Mau beli ban doang. Dapat diskon juga 10%. Mau beli satu set velg dan ban. Diskon juga 10%. Pokoknya all item. Cuman sampai tanggal 12 September 2021. Jadi langsung mampir aja kesini. Fitting-fitting velg sepuasnya. Kalau ada yang kepincet di hati langsung aja diborong. Karena masih ada diskon 10%. Gede banget loh 10%. Berarti kalau misalnya 4 juta aja ada 400 ribu diskonnya ya kan. Mantap banget. Sekarang kita masih nungguin nih velg-velgnya mau diganti. Nanti kalau diganti baru kita lihat lagi ya. Oke. Sampai jumpa. Oke. Ini udah dipasangin ya. Ini velg-nya HSR X01. Ya ini spesifikasinya ring 15. Bannya itu 6,5. Offset-nya 35. Dan dipakein ban dari selera PHYR. Ukurannya 195, 50, ring 15. Ini semuanya sama ya. Tabannya gue pakein ukurannya 195, 50, ring 15. Kalau kita bahas modelnya nih ya. Di obri CX01 ini. Sebenernya mirip-mirip dulu tuh kayak gym tanahnya obri yang dicat warna putih. Kenapa? Karena dia modelnya berpalang-palang juga gitu ya. Kalau kayak minas kan dia palangnya lebih tebal kan. Jadi gak terlalu mirip. Tapi kalau ini, si CX01 ini mirip-mirip kayak gym tanah yang dulu obri pake. Dan dia single PCD ya. Jadi kalau misalnya kalian sukanya velg-velg yang single PCD ini juga bagus buat kalian. Terutama yang pake mobil brio ya. Ini kan obri ini udah pake BBK juga. Terus udah pake spacer knob juga. Jadi dia agak keluar. Tapi kalau misalnya kalian masih standar kalipernya. Terus apa namanya. Gak pake spacer, gak pake apapun. Dia sebenernya tampilannya agak sedikit masuk. Meskipun gak masuk-masuk banget. Ini kan obri kan udah dipakein body kit. Jadi dia agak keluar dan dibikin chamber kan. Tapi kalau misalnya kalian standar. Dia agak sedikit banget masuknya. Offsetnya kan 35. Tapi lebarnya yang agak kecil di 6,5. Jadi dia agak sedikit masuk. Gak terlalu rata body banget. Cuman kalau untuk tampilan harusnya masih tetep oke dilihatnya. Nah kita mundur lagi yang ke belakang nih. Nah. Ini ada si HSR Mirror. Ini model-model velg retro yang gue bilang nih ya. Yang cocok banget mungkin kalau dulu mobil-mobil sedan kotak gitu gue kebayangnya. Gak tau namanya apa. Pokoknya modelnya sedan gitu terus kotak gitu kan. Pake ini keren banget sih. Dia modelnya sebenernya dopnya ini dop penuh ya. Ini satu dop nih. Si mirrornya ini nih. Ini dopnya dia nih. Ini ada untuk ngebukanya. Ada kunci khususnya. Gitu ya buat nyopot dopnya. Dan tampilannya dia juga. Ini rada-rada celong. Lipsnya lumayan tebel. Dan ada pemalihnya juga di dalamnya. Cuman sayangnya kalau untuk obri ya. Kayaknya kalau dipakein mirror gini kurang cocok sih. Karena dia kan model-modelnya yang geragas ya. Racing banget gitu. Sedangkan kalau ini mungkin buat kalian yang pengen gaya-gaya elegan gitu ya. Gaya-gaya klasik retro. Cocok banget sih. Tapi kalau untuk fitmentnya ya. Fitmentnya sekali lagi ini obri udah dipakein spacer knob ya. Jadi dia rada keluar nih. Dan udah dicamberin. Kalau misalnya kalian masih standar terus gak pake spacer juga. Dia agak sedikit masuk sih. Speknya sama kayak yang X01 tadi ya. Jadi agak sedikit masuk. Kalau di crew pilih ya. Depan sama belakang sih. Sebenernya si mirror ini juga bagus sih. Tapi berhubung obri kondisinya udah kayak gini ya. Udah full wrapping. Udah kayaknya full racing banget gitu kan. Kayaknya sih better yang depan. Tapi kalau misalnya dia masih polosan yang kuning kayak dulu. Kayaknya si mirror ini juga keren sih. Gue masih ada dua pilihan lagi sih. Dan ini bikin gue inget kayak obri jaman dulu yuk. Oke. Nah ini yang depan dulu kali ya. Ini yang depan kita pasangin HSR keunikai. Ini salah satu original design juga dari HSR Wheel. Dia ini spesifikasinya ring 15. Lebarnya itu 6,5. Offsetnya 40. Bannya sama ya kita pakein dari HCL RAP HIR. Ukurannya 195, 50, ring 15. Dia tuh modelnya kan red. Red black ya. Black red gini ya. Kayak obri dulu juga pernah dibikin black red. Yang ada listnya di Jigimkana juga. Jadi kan kalau gak salah obri udah sering bati ganti-ganti velok ya. Dari yang Jigimkana awalnya warna hitam. Terus Jigimkana hitamnya dikasih list. Abis itu Jigimkana ke putih. Terus Jigimkana ke merah marun. Ganti ke minas emas. Terus minas merah putih. Nah banyak banget tuh sekarang. Jadi sebenernya obri ini. Eh bukan obri doang sih. Brio ini ya. Dikasih tampilan kayak apapun. Sebenernya cocok-cocok aja loh. Kayak ini sekarang nih ya. Dia kan ini sengaja gue pilihin yang warna merahnya. Karena kan dia ada aksen merahnya. Jadi gue pilihin yang warna merahnya. Sebenernya ada juga yang warna bronze. Ada yang warna kuning juga. Jadi kalau misalnya mobil kalian. Mungkin brio nya yang kuning. Atau mungkin mobil Honda Jazz. Yang warna kuning atau grey gitu ya. Bisa juga pake yang model lain. Ini karena warnanya ada merahnya. Gue pakein yang warna merah sih. Dia modelnya sebenernya semi racing. Tapi manis gitu keliatan. Karena ada refresh-refreshnya di bagian dalamnya tuh. Keliatan gak tuh. Di bagian dalamnya ada pemanisnya. Dan juga kalau misalnya kalian pake cover kaliper. Atau misalnya pake BBK. Kayak si Cobri ini. Dia aman banget. Karena dia model palangnya juga sembung gitu. Gini nih. Model palangnya tuh. Jadi perputaran rodanya masih tetap aman. Gak akan nabrak di kaliper. Keren sih. Aman masih aman. Sip. Yang untuk yang belakang nih. Ini model yang dulu sempat gue. Ih kok gini. Bahasih model velgnya ya. Tapi ternyata pas dipake. Keren loh. Ini HSR Serious. Dia ini ring 15. Lebarnya itu 6. Offsetnya 42. Jadi dia agak sedikit masuk. Dibanding yang lain dia yang paling masuk nih. Karena offsetnya yang paling gede. Modelnya sih keren sih racing banget ya. Kalau udah ditempel kesini ya. Ke mobil ya. Dan sebenernya si warna hitam merah ini kan. Masih keitung normal ya. Masih keitung netral warnanya ya. Jadi kalau kalian mobilnya warna hitam pun. Ini masih masuk banget. Terus kalau misalnya mau ditabrakin. Ke warna mobilnya grey. Itu lebih keren lagi. Yang jelas semuanya balik lagi ke selera sih. Kalau kalian suka warna-warna yang. Kadar-kadar matching nih. Kayak gue kan lagi matchingin warna nih. Obri warna merah ke. Velgnya ada aksen merahnya. Kalau misalnya. Kalian suka yang matching-matching gitu ya. Monggo silahkan nih ada modelnya nih. Tinggal fitting juga disini. Tapi kalau misalnya gak suka. Kalian bisa pilih warna yang. Satu warna. Atau yang dua warna. Itu bisa ke hitam. Bisa ke putih. Bisa ke brown sama ke grey. Itu yang netral tuh. Tadi deh. Pokoknya keren banget. Buat kalian yang mau pada fitting nih. Sekali lagi alamatnya nih. Toko baru kita lagi ada promonya nih. Dan karena ini baru. Jadi masih banyak banget. Koleksi-koleksi velg yang. Ada disini. Model-modelnya masih rada-rada lengkap. Jadi kalian bisa langsung datang aja kesini. Alamatnya ada di bawah. Ada spuringnya juga. Jadi kalau misalnya kalian abis ganti velg. Abis balancing dan lain sebagainya. Langsung di spuring aja sekalian. Ini kalau disini sih. Harganya spuringnya 75 ribu. Oke. Harganya 75 ribu. Jadi langsung datang aja kesini ya. Dan oh iya. Jangan lupa. Kita masih ada program donasi ya. Jadi buat kalian semuanya. Jangan lupa. Diklik to link di deskripsi. Ada di www.kitabisa.com Garis miring HSR untuk Indonesia. Dan disitu kalian bisa donasi minimal 100 ribu rupiah. Dan kalian bisa dapetin. Satu tiket undian velg dari HSR Will. Dan itu berlaku kelipatan. Kalau misalnya kalian donasi 100 ribu. Berarti kalian dapet satu tiket kesempatan. Dan kalau misalnya kalian donasi 200 ribu. 300 ribu dan seterusnya. Berarti kalian dapetin 2, 3, 4 tiket dan seterusnya gitu ya. Jadi donasi aja sebanyak mungkin. Siapa tau kalian berkesempatan mendapatkan undian velg dari HSR Will. Ya niatnya mah bebas terserah kalian ya. Mau niatnya. Emang mau membantu teman-teman kita yang lagi berjuang melawan covid. Munggu silahkan. Atau mau niatnya. Aku pengen velg dari HSR lah. Donasi juga 100 ribu. Itu juga silahkan terserah kalian. Yang penting niatnya baik. Kita juga mau berbagi. Mau membantu teman-teman semua yang lagi berjuang melawan covid. Jadi langsung aja klik linknya di bawah. www.kitabisa.com Garis miring HSR untuk Indonesia. Sekian dulu video kali ini. Gue asli tas magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa. Ingat velg. Ingat HSR. Sub indo by broth3rmax